Assalamualaikum, nala izin walpah izin, nala izin walpah izin ya semua. Sebelum mudik, Fajar Setboy bagi-bagi THR. Sebelum mudik ke kampung halamannya Gorontalo, Fajar Setboy luangkan waktunya dengan berbagi sedikit rezeki untuk tim manajemen. Oke, hari ini kita mau ketemu sama tim kreatif yang ada di sana, yang ada di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, nala izin walpah izin, nala izin walpah izin ya semua. Berbagi itu seikhlas, seikhlasnya. Pusai bagi-bagi THR, Fajar pun langsung menuju apartemen miliknya dan bergegas mengepak barang-barang untuk dibawa pulang kampung. Jadi aku mau siap-siap packing buat nanti mau mudik. Soalnya aku mau mudik, mau pulang kampung. Oke pemirsa ya, ini alhamdulillah udah beres ya baju-baju. Ini baju yang mau dibawa pulang, yang mau dikasih ke keluarga atau teman-teman. Ini oleh-oleh buat orang. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati pelakon anak genzi memang gak ada lawan disuruh mengaji sama emaknya eh si bocah malah pasang rayuan maut meminta uang jajan 6.000 rupiah sebagai syarat mau belajar ngaji si emak yang luluh pun langsung mengabulkan keinginan si anak lawak banget bocah lipsync ceramah ustadz abdul somat kocak banget kelakuan bocah laki-laki berikut ini bikin kita terhibur dengan gerakan yang luas tanpa salah serta mimik wajah yang mengekspresikan keseriusan bocah laki-laki ini sukses lipsync ceramah ustadz abdul somat anehnya manusia ini pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang mencari makan begitu makanan sudah ada tak bisa makan bapak tak makan kambing kolesterol tak makan kepiting bukunang kunang tak minum teh manis diabetes meletus salut aku acungin jempol buat adiknya yang bisa menirukan lipsync gerak mimik dari ceramahnya ustadz abdul somat ya ini keren banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih